Halo bro, hari ini kita kedatangan dari GM-nya TechWrap Indonesia Tahu nggak kalian? Kalian tahu nggak TechWrap itu apa? TechWrap itu adalah stiker atau laminasi yang kita tempel di bagian luar mobil atau cat mobil Supaya mobil kamu, mobil kalian bisa ganti warna tanpa harus mengecat ulang Dan kita mau tanya-tanya nih sama C.E.L.I.L.I.L.C.E bisa katakan Biasanya panggilnya Rap Lovers nih, jadi pecinta Rap Jadi TechWrap ini adalah produk US ya, kemudian ini dia ada teknologi bubble free Jadi air release ya, jadi nggak ada gelembung Misalkan ada gelembung pun, misalkan dari cara pemasangannya kurang oke nih Jadi kita pakai tangan kita, apa, istilahnya kita pencet aja, kita tekan itu udah rata lagi Oke, jadi kayak istimewaannya itu ya dibandingkan sama stiker-stiker lainnya ya Betul, teknologi bagusnya itu tadi Nah kemudian ya itu variasi warnanya ya kok, bisa dilihat, nah ada satin, kemudian gloss Nah glossnya juga beda lagi nih, ada gloss metallic, gloss solid, jadi memang bervariasi Dan bener kata kakak tadi, jadi memang ini kan stiker vinil ya, jadi hanya untuk bagian eksterior Tapi sebenernya sekarang ini udah banyak kok, kayak interior, dashboard, kemudian itu bisa Karena kayaknya kita ada kayak corak karbon ya, karbon gitu kita bisa pasang Karbon ya, tapi itu lemnya gimana, sama nggak itu? Lemnya aman sih kok, jadi orang bilang apa ya, kalau misalkan stiker itu takutnya pas lepas stiker, cat mobil rusak nih Nah orang paling takutnya disitu kan, nah disini residu lemnya ini aman banget kok Dia nggak meninggalkan residu lem, ya jadi ini memang untuk pemakaian jangka panjang Berapa lama? Saya bisa garasinya 3-5 tahun itu masih oke Garasinya 3-5 tahun, jelasan kalau stiker itu kita tahunya sih 1 atau 2 tahun nanti udah lepas Ganti lagi ya, betul, residu lemnya juga, jadi kalau kita lepas itu enak banget kok Cat juga nggak, tapi dengan cat tetan ini ya kok, cat kendaraan atau cat apapun itu yang mau dipasang stiker Hasil original Original Yang nggak boleh hasil repaint Karena kalau repaint itu, kita nggak tahu ya, kalau misalkan di BJM harusnya repaintnya bagus dong Kalau repaintnya bagus, ya harusnya nggak ngangkat catnya, tapi kan kita nggak tahu nih kalau di tempat lain, kalau cat repaintnya kurang oke, nah itu resikonya Itu yang harus di edukasi sebenarnya ke customer, gitu sih kok Oke, dan lagian warna, warna ini di tech prep sendiri banyak banget Benar Pasti yang biasa sering dipakai untuk customer-customer yang best seller ya Kalau best seller sebenarnya di beberapa daerah itu beda-beda kok, nggak bisa dipatokin gitu Karena ya itu kesukaan warna aja udah beda orang-orangnya kan, pokok suka kenapa? Kalau atin pasti hitung sih Oh hitung ya, jadi sporty ya, maskulin ya Nah yang kita ada satin kok White satin itu termasuk best seller kita nih Oh ini matte kok Oh ini matte ya Ini matte-nya nih, matte-nya juga macam-macam Oke, ini satin Itu matte kok Nah kalau satin dia agak minyak kok, kayak gini Nah ini satinnya nih kok Nih Dan ini satin pearl white namanya, jadi kalau misalkan di zoom in Kok liat deh ada metallic-nya itu Ada, lihat nih Nah, aduh cakep banget kok kenapa matahari kok Kalau kenapa matahari langsung kayak glossy-glossy gitu, keluar semua Satinnya keluar ya Jadi matte tapi Ada metallic-nya Iya, metallic-nya itu yang bikin shiny gitu kok Mantep banget Ini dan ini, satin-nya ini sama produk-produk lain Beda Beda ya Beda Ini ada yang kemet kok Oh gitu Gitu Nanti kok bisa bandingin deh kalau udah pake Jadi, ini udah ready di BJM ya Tekrar Indonesia udah ready di BJM Oke Jadi bagi redlovers yang mau pasang Dan harganya Sekarang kita mau tanya nih harganya Oke Harganya berapa nih Ini untuk harga pasang atau apa dulu nih Harga pasang ya Harga pasang aja deh Harga pasang itu Kita di Indonesia Relatif startnya biasa 12-15 12-15 Itu untuk ukuran mobil Medium lah ya Medium ya Ya HRV gitu Ya kan itu masuk medium ya Harganya sih masih worth it juga sih Worth it dengan kualitasnya seperti ini Daripada stiker yang harganya 5 juta, 4 juta atau sekian itu Tapi Di total sebenernya sama aja ya kok Setahun misalkan 5 juta nih Ya kan tahun depan ganti lagi gitu kan Ya bener Kalau ini sekalian gitu Lagian kan kalau ini dilihat mata juga enak gitu kan Warnanya jelas pasti beda Bener Dia bubble free Betul yang tadi Terus perawatannya juga gak susah kok Sebenernya cuci biasa tuh Stiker tuh udah oke sih Orang kadang kalau misalkan dia pilih stiker yang gloss ya Mau di coating lagi nih Bisa banget kok Oke Dipoles lagi bisa banget Dipoles juga bisa ya Bisa aman Mantep 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 Berarti agak tebel ya ini hitungannya ya Iya Ya kan kamu bisa bedain ya Ini lebih tebel memang Iya sih Ini kan papernya bisa dibuka Oke Dan gini Tech Prep ini Merupakan perusahaan stiker yang udah lama Saya sendiri udah denger udah lama sih sebetulnya Udah tau ya Cuman ya abang Bani ketemu ini Iya Kira-kira tahun berapa ini mulainya nih Kalau untuk Jakarta sih kita mulai tahun 2018 kok 2015 sih Iya Jadi distributor tunggal ya Distributor tunggal ya Kita bantu Kita menjangkau semua workshop lah Oke Bagus juga sih Di Indonesia sendiri udah banyak ya yang pake ini ya Udah banyak banget Udah banyak banget ya Untuk distributor kita ada di Banjanmasin Kemudian Bandung Terus sekarang udah reseller udah banyak kok Kayak di Jogja gitu Jadi semua udah bisa pake lah Apakah sekarang nih Semarang udah ada Iya kan Jangan lupa ya tuh Jangan lupa ya Oke Terus gini-gini Kemarin di BGM sendiri banyak permintaan masalah stiker yang warnanya krom-krom kayak gini Oke Ini memang stikernya aneh sih kalo menurut gue sih Kayak kaca ya Iya Stikernya Gimana ya Ngejreng-ngejreng banget gitu lah Iya bener Ngejreng banget Ini pertanyaannya adalah Jika kena api atau panas Ini dia berubah warna atau enggak? Berubah Rusak Oke Oke Jadi aku kasih sedikit ya kok Untuk krom ini Sebenernya aku gak tau sarannya untuk jangka panjang Apalagi kita tinggal di Indonesia iklim tropis kayak gini Oke Ya Pernah untuk pemasangannya sebenernya Paling satu tahun Oh satu tahun Untuk bahan krom ya Oke Karena untuk selain bahannya lebih kaku Pemasangan jadi Tingkat kesulitannya ya lebih tinggi lah gitu ya Nah nanti hasilnya Lama kelamaan Dia kena matahari Itu kok Hilang itu warnanya tadi Oh warnanya jadi Pudar ya Jadi ngedok gitu ya Betul Itu sih Jadi kalau memang Untuk konten Ya kan Untuk daya Satu tahun masih oke Untuk bahan krom Ya kalau satu tahun masih oke lah Iya Oke Tapi ready juga ya Barangnya ready juga ya Ready Ada kita bisa langsung Ya ini banyak sih artis Banyak ya Artis-artis ya benerah Kemarin Kemarin siapa itu? Artis yang pake tag rep ya Terakhir apa? Ata Halilintar itu pake Dari Banjarmasin yang pasang Iya ini warnanya kalau nggak salah Itu ya Yang uh Kan favorit yang Aurel tuh Ya kan Keren banget tuh semua warna Mobilnya tuh ungu Terus sempet pake yang matte juga dia Oh gitu Yang matte juga Terus gini Yang jadi pertanyaan juga Kalau Kalau Pada Mobil-mobil ini sekarang Lebih enakan mana sih Di wrapping Atau di repaint Nah Ini ya Ini Ya itu balik lagi kalau tergantung customer sebenernya Iya Kalau repaint itu kan sebenernya Berarti kan Koko cat itu udah Langsung kena ke Mobil kan Iya Iya dong Sedangkan kalau stiker ini kan Koko kalau bosen Copot Original Mau jual Gampang Iya nggak? Lagian juga Bisa Lindungin kan Ya betul Ini protection juga Ya kan Dari stoncik itu kalau di jalan kok Aman Iya Oke Tapi kalau Kita mau balikin ke Warna orisinil nih Misalkan nih Mobil lama Mau dijadiin Orisinil Ya Tetep Jadi tetep repaint Tetep pernah repaint Tetep pernah repaint Rapping ini temen-temen Kalau misalkan nih Bosan dengan warna-warna ori Atau warna-warna gitu-gitu doang Yes Dan pengen diganti warna Tapi nggak Lifetime ya Istilahnya continue ya Eh kok continue Istilahnya Temporary lah Temporary Temporary tapi bisa Waktunya bisa sampai 5 tahun Ya ini tetep rep cocok banget Ini solusinya bener Solusi Daripada kalian pake yang murah-murah Banyak trouble Banyak bubble Bisa ngelupas Bisa pecah Warnanya pudar Lumayan Tetep rep ini mantep banget Dan sekarang bisa dipasang di BGM Yes Di BGM Kita ready Dan langsung ke distributernya di wilayah Indonesia Ya Dan ini GM nya Senjil Mantap kan? Oke Mantap Di Solo ya Dari Semarang nih Siap kirim ke Semarang Bagi temen-temen yang mau pasang Prepping Jangan Sungkan-sungkan konsultasi dulu aja Dateng aja ke BGM Ya Dan kita siap membantu Pemasangannya nggak lama Maksimal satu minggu Dan pemasangan kita spesial Nggak kayak tempat lain Oh gitu Kita semua bongkar dulu ya Oke Jadi kita cuci dulu mobilnya Kita angkat Kita lift Kita cuci dulu semua Kita poles dulu semua Kita lepas bumper depan belakang Spion Handle-handle Totalitas deh di sini deh semua ya Spoiler Sampai semua yang kecil-kecil Dan pemasangannya pun dijamin Rapi banget Keren banget Tadi udah lihat sih di workshopnya Keren banget BGM Kapan mobilmu? Udah ya Ntar abis ini ya Langsung kerjain ya Oke Oke Kita tunggu ya Kedatakan mobilmu di BGM Auto Workshop One Stop Car Solutions See ya Bye Bye